yang di dalamnya juga tenaga kesehatan, sebagian juga ada tenaga lain, maka ini tentu hal yang baru. Jadi mohon izin pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Dr. Gigi Diono Sisul MPH yang selaku Kapus Katmutu untuk menyampaikan paparan ini mungkin secara cepat. Bisa lanjut? Bapak-Ibu yang kami hormati, jadi dalam paparan ini kami membagi sistematika penyajiannya dalam empat bagian. Yang pertama terkait pendahuluan, kemudian sertifikasi SDM kesehatan, yang kedua terkait perizinan pemberi jasa kesehatan, yang keempat terkait peran, peluang, dan tantangan admin kes. Mudah-mudahan sistematika penyajian ini Pak Agung bisa menjawab kebutuhan dari Bapak-Ibu sekalian dan nanti tentu hal-hal yang masih belum bisa terakomodir mungkin dalam menyusun apa tadi, butir-butir ini ya, kegiatan ya. Nanti mungkin bisa kita diskusikan hal-hal apa saja sih yang menjadi butir-butir kegiatan bagi seorang admin kes itu. Lanjut. Ini lanjut saja. Bapak-Ibu yang kami hormati, kita berangkat dari arahan Bapak Presiden, Bapak Jokowi Dodo, di mana dalam penguatan sistem kesehatan sebagai bagian dari pembelajaran pasca COVID-19, ini menjadi satu acuan kita bahwa Bapak Presiden menyampaikan terkait dengan tema pembangunan dan prioritas nasional rencana kerja pemerintah tahun 2021, di mana di sana perlu dilakukan secara adaptif dan responsif terhadap wabah COVID-19 serta proses pemulihannya. Ini apa namanya tema besar dari pembangunan, prioritas pembangunan di dalam RKP 2021. Bapak-Ibu yang kami hormati. Kemudian tema pembangunan tahun 2021, di sini mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Kemudian fokus pembangunannya, salah satunya adalah reformasi sistem kesehatan nasional. Di sini ada reformasi sistem kesehatan nasional. Ini tentu seorang admin gas harus tahu apa itu reformasi sistem kesehatan nasional. Kemudian di dalam agenda pembangunan, Bapak-Ibu yang kami hormati, di situ ada prioritas nasional, ada tujuh prioritas nasional. Yang pertama ketahanan ekonomi, kemudian pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, kemudian SDM berkualitas dan berdaya saing. Nah ini tentu ya, yang prioritas nasional yang ketiga ini yang akan menjadi pokok atau poin pembahasan kita pada siang hari ini. Bagaimana SDM berkualitas dan berdaya saing seorang admin gas yang bekerja di pelayanan kesehatan. Kemudian juga infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, kemudian lingkungan hidup, kekehanan pangan, bencana dan perubahan, dan lain-lain terkait dengan stabilitas politik, hukum, dan keamanan. Oke lanjut. Lanjut Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, bisa lanjut. Pembangunan kesehatan ini adalah suatu upaya ya. Pembangunan kesehatan ini adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa. Masih yang tadi Ibu. Semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan. Saya pikir ini Bapak Ibu sekalian pasti paham ya tentang ini. Kesehatan kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud dari kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi. Jadi kesehatan itu sebagai investasi bagi pembangunan SDM kesehatan atau SDM yang produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud dari kesehatan yang setinggi-tingginya. Ini juga diamanatkan di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, ya pasal 3. Di mana pembangunan kesehatan harus dilakukan secara bergenyal, baik di pusat maupun di daerah, dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional. Jadi di sini ada dua kata kunci, otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Amanat Perpres 72 tahun 2012, pasal 2. Lanjut. Lanjut, Bu. Nah, ini SKN, di PPS 72 tahun 2012, ya, tentang SKN. Apa Ibu yang kami hormati, bahwa di dalam sistem kesehatan nasional, pembangunan kesehatan, ya, atau pembangunan kesehatan, atau program kesehatan adalah merupakan program yang merupakan satu sistem, ya, sistem kesehatan yang sangat besar, yang di dalamnya tentu ada subsistem-subsistem. Di antaranya adanya manajemen kesehatan, ada subsistem manajemen kesehatan, yang di dalamnya ada, kemudian ada pembiayaan kesehatan, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. Nah, Bapak-Ibu yang kami hormati, subsistem SDM kesehatan merupakan salah satu subsistem, ya, dari kesehatan nasional itu sendiri. Nah, tanpa adanya SDM kesehatan, tentu pelayan kesehatan tidak berjalan. Upaya kesehatan tidak berjalan. Kemudian subsistem yang lain ada farmasi, alkes, dan makanan, lead bank, kemudian pemberdayaan masyarakat. Tentu selain manajemen kesehatan, di dalamnya juga perlu adanya pembiayaan kesehatan. Yang menunjang tadi, ada empat subsistem tadi, SDM kesehatan, farmasi, alkes, dan makanan, lead bank, pemberdayaan masyarakat. Ini semua yang ada di program-program pemberdayaan kesehatan. Ya, di program misalnya di KESMAS, di KESMAS ada SDM kesehatan. Di sana juga ada program KESMAS. Nah, di sana juga dalam pelaksanannya juga perlu pemberdayaan masyarakat. Ya, dalam rangka meningkat bagaimana upaya kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan. Karena itu, Bapak-Ibu, kita pahami dulu bahwa sistem kesehatan ini dilakukan juga dalam rangka kita menetapkan arah pembangunan bidang kesehatan kita. Apalagi kita menghadapi adanya transisi demografi, kemudian ASEAN ekonomi global, ekonomi ASEAN, kemudian adanya perubahan iklim, dan adanya pos agenda 2015 untuk middle income trap. Jadi ini, Bapak-Ibu, tentu diharapkan dengan adanya tantangan-tantangan, adanya transisi demokrasi, adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Maka SDM kesehatan kita tentu harus siap. Agar derajat kesehatan bisa terwujud melalui upaya kesehatan. Pertama, yaitu adanya perbaikan status kesehatan. Peningkatan status gizi masyarakat, perlindungan finansial, dan tentu responsif terhadap sistem kesehatan yang saat ini berjalan. Termasuk saat ini tentu penegak kesehatan kita diharapkan responsif terhadap kejadian-kejadian atau pelayanan kesehatan yang ada di akibat COVID ini. Bapak-Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah terkait dengan reformasi health sector, reform dalam keperlangsungan dalam kesehatan. Di situ memang dibutuhkan adanya upaya-upaya kesehatan yang terus menerus, yang bersifat responsif, kemudian sosial dan finansial, kemudian bagaimana melakukan risk sosial dan finansial tadi agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan, kemudian juga adanya improve efficient. Tentu ini perlu dipahami oleh teman-teman sekalian bagi admin kes, dimanapun dia bekerja, dia bisa menempatkan diri dan memahami bahwa sistem kesehatan nasional ini adalah satu sistem yang merupakan semacam kitab, semacam kitab suci bagi tenaga kesehatan. Ini penting, kita kadang-kadang lupa bahwa kita punya SKN, dan saat ini kita sedang menyusun SKN tahun 2020 dan seterusnya. Tapi sementara itu belum diterbitkan, kita menggunakan SKN Partai 72 2012. Nah, kami pernah melakukan rekrutmen untuk penempatan tenaga perawat ke Jepang. Dan salah satu yang disyaratkan oleh Jepang itu untuk tenaga perawat kita di sana harus memahami SKN Jepang. Jadi aneh sekali kalau tenaga kesehatan kita harus memahami SKN Jepang, tetapi dia tidak paham SKN-nya negara Indonesia sendiri. Oleh karena itu nanti Pak Antung ini menjadi wajib menurut saya, ya, SKN ini bagi, apa, pengetahuan SKN ini bagi admin kes kita. Lanjut. Lanjut. Ya, ini struktur organisasi badan BPSM kesehatan, ini sekedar saja mengetahui ya, bahwa sesuai dengan Permenkes 30 dan Permenkes 29, sebagai perubahan terhadap Permenkes 64 tentang organisasi dan total laksana Kementerian Kesehatan, maka Puskat Mutu memiliki struktur seperti ini, ya. Kepala Badan, di sini Sekretariat Badan BPSM Kesehatan. Kemudian ada lima unit Eselon 2, yaitu SES Badan, Pusat Perencanaan dan Perdaya Gunan SDM Kesehatan, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, dan Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan. Nah, untuk Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, di sini Bapak-Ibu sekalian, kami memiliki bidang baru semenjak Permenkes 30 tahun 2018, yaitu bidang pengembangan karit dan tata kelola sertifikasi. Nah, awalnya bidang ini kita memang menangani bagaimana penyusun standar-standar profesi, tapi begitu kita sudah keluar Permenkes 30, maka kita menyelenggarakan tugas fungsi terkait dengan pengembangan karit dan tata kelola sertifikasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan bidang ini. Lanjut saja. Lanjut saja, Bu. Nah, Bapak-Ibu yang kami hormati, ini adalah Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Dalam Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, kita sama-sama tahu bahwa tenaga kesehatan itu ada dua di dalam pengembangan karirnya. Pertama, pengembangan karir untuk SDM Kesehatan yang ASN. Kami sudah memiliki fungsi tadi di bidang satu, yaitu bidang Jabatan Fungsional Kesehatan. Tapi kemudian ada Peningkatan Mutu SDM Kesehatan untuk non-ASN. Nah, di sini Bapak-Ibu sekalian, kita coba sandingkan bahwa kalau untuk javung tenaga kesehatan, disitu ada terampil, mahir, penyelia, ahli pertama, ahli muda, ahli media, dan ahli utama. Nah, melalui pendekatan SKKNI, standar kompetensi profesi, dan standar kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan, kami menyusun untuk penggembangan karir tenaga kesehatan non-ASN. Dengan pendekatan atau bridging KKNI perpres 8 tahun 2012, kemudian Permenpan 38 tahun 2017, dan Permenpan 34 tahun 2011, yaitu dengan mengumumkan pola karir dan sertifikasi untuk tenaga kesehatan non-ASN, yaitu terampil, mahir, penyelia, ahli, dan ahli utama. Jadi memang kalau di javung itu ada 7, maka untuk non-ASN itu kami kembangkan 5, 5 jenjang karir untuk tenaga kesehatan non-ASN, yang selama ini memang belum digarap. Yang selama ini belum digarap. Nah, kami mencoba mengembangkan ini menggunakan pendekatan KKNI, menggunakan pendekatan SKKNI, kemudian standar-standar kompetensi dan standar profesi. Ini adalah, kalau di sini tadi adalah bidang, jabatan fungsional, di kami, di sini ada di bidang pengembangan karir, kemudian kami ada satu lagi, yaitu bidang pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan, ini terkait dengan pembelian beasiswa, tubel, bantuan pendidikan, filosofi B2KB. Kemudian harapannya tentu, peningkatan mutu ini dengan model CAFUNG, kemudian karir non-ASN, dan kemudian pembelian pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan tersebut, maka diharapkan SDM Kesehatan bermutu profesional dan berdaya saing internasional. Nah, perbedaannya Bapak-Ibu, untuk pola karir nakes dan sertifikasi ini adalah, kita harapkan ke depan tenaga kesehatan kita memiliki kompetensi yang tersetara dengan tenaga kesehatan di tingkat internasional. Nah, bagaimana penyetaraannya? Ya tentu melalui apa yang disebut dengan LSP. Jadi kami menggunakan pendekatan yaitu LSP. LSP ini lembaga sertifikasi profesi yang menjamin bahwa seseorang itu kompeten. Lembaga ini adalah lembaga independent yang mendapatkan mandat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Lanjut, Bu. Bisa lanjut? Ya, baik. Kita masuk ke sertifikasi SDM Kesehatan, Bapak-Ibu yang kami hormati. Di dalam sertifikasi kesehatan ini, kami akan menyampaikan terkait tentang penggemar karir SDM Kesehatan, pola karir nakes ASN, kemudian pola karir nakes non-ASN. Bapak-Ibu yang kami hormati lanjut, kalau kita melihat di dalam sistem informasi SDM Kesehatan, kemudian sistem informasi rumah sakit, maka kita sadari, Bapak-Ibu sekalian, pembangunan kesehatan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh tenaga ASN sendiri. Nah, tenaga ASN yang saat ini, Bapak-Ibu sekalian hadir, sebagai admin kas ini juga harus berperan bagaimana menghasilkan satu standar, menghasilkan satu regulasi, menghasilkan semacam standar-standar, NSPK lah, nomorlah standar peraturan dan kebijakan-kebijakan. Untuk mengatur ini yang 67%, jadi tenaga kesehatan kita yang berstatus non-ASN itu jumlahnya ternyata lebih besar. Kalau kita lihat, ini satu contoh saja misalnya di rumah sakit. Rumah sakit itu jumlah rumah sakit kita, berdasarkan sistem informasi rumah sakit, yang ke tahun 2019 ini kalau tidak salah, atau 2020, itu adalah jumlah rumah sakit itu, 2.550. Tapi dari jumlah tersebut, rumah sakit pemerintah itu hanya 932, yang lainnya adalah swasta. Artinya apa Bapak-Ibu sekalian? Bahwa dari rumah sakit yang 1918 ini, maka 67% tentu tenaga SDM kesehatannya adalah SDM rumah sakit swasta yang berstatus non-ASN. Tetapi selama ini kita hampir tidak pernah memperhatikan bagaimana tenaga kesehatan kita yang non-ASN ini. Kita menyerahkan kepada organisasi profesi, kepada IDI, kepada PDGI, kepada IFI, kepada IAI, kepada PPNI, dan lain-lain. Nah, kami dari, sudah mengeman karir untuk tenaga kesehatan di rumah sakit pemerintah, polanya dengan pola karir dengan jampung. Tapi pola karir tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, pegawai, BLU, pegawai BLU dan BLD belum ada. Nah, ini kalau kita lihat jumlah total nakes di rumah sakit, yang bekerja di rumah sakit saja, itu 535.625. Ini baru rumah sakit. Belum yang di laboratorium, belum yang di industri-industri, dan lain sebagainya. Yang di pemerintah 32 persen, kurang lebih 173 ribu. Tapi yang di swasta ternyata hampir dua kali lipat lebih. Yaitu 362.618. Atau 67,7 persen. Ini yang Bapak-Ibu sekalian. Atas dasar ini, makanya kami mengembangkan pola karir untuk tenaga kesehatan di rumah sakit swasta. Dan bagaimana pola karir ini bukan hanya terkait dengan karir, Pak Agung. Tetapi bagaimana karir itu dikaitkan dengan kompetensi. Hanya orang yang kompeten. Esensinya adalah hanya orang yang berkompeten atau hanya orang yang kompeten, yang memiliki karir. Nah, orang yang tidak kompeten tidak memiliki karir. Sekarang bagaimana memastikan bahwa orang tersebut kompeten? Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Lanjut. Berikut adalah pola karir pegawai, ISN. Ini tentu sudah hafal ya, Bapak-Ibu sekalian. Di mana jabatan ISN itu nanti akan ada P3K, kemudian ada PNS. ISN. Kemudian untuk jabatan fungsional, itu ada jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi. Di mana pada jabatan administrasi ini, sebutannya adalah pelaksana, pengawas, dan administrator. Tapi jabatan pimpinan tinggi itu adalah peratama, madia utama. Tadi yang sudah disampaikan di awal. Kemudian, kalau kita lihat di sini, ini sama dengan P3K, nanti sebutannya. Di sini ada terampil, kemudian ahli di P3K. Kemudian nanti ada posisi sama, madia utama. Nah, ini untuk ISN, artinya apa? Kalau kita lihat di sini, di sini ada piramida terbalik. Ada piramida, maksud saya. Di sini piramida artinya jumlah jabatan administrasi yang pada level pelaksana pengawas, tentu jumlahnya lebih banyak. Nanti pada administrator tentu akan semakin berkurang, sedikit-sedikit, dan yang sampai di utama, semakin sedikit. Saat ini analis kebijakan utama kita saja, baru dua ya, Pak Agung ya. Baru Pak Untung, Pak Untung, Pak Usman, sama Pak Sis Suwanto. Pak Sis Suwanto ya? Iya, baik. Jadi, ini memang begitu. Jadi, ini seleksi alam sebenarnya. Pada saat dipelaksana di Trump, dan sebagainya nanti jumlahnya banyak, tapi begitu ke atas-atas-atas itu nanti akan terjadi. Oke, lanjut. Lanjut, ini di siapa ya, Pak? Admin ini. Oke. Ini berikutnya adalah jenjang karir, Bapak-Ibu sekalian, untuk nakes non-ASN yang coba kami siapkan. Ini hanya sekedar tahu bahwa tugas, ini adalah nanti tugas Bapak-Ibu sekalian sebagai admin kes. bagaimana mengatur seorang yang di non-ASN tadi, yang non-ASN nanti itu, yang ASN juga nanti itu terampil-terampil itu seperti apa. Nah, ini kami menggunakan pendekatan KKNI, Kerangka Kewalitasi Nasional Indonesia Perpres 8 tahun 2012, terdekat dengan KKNI. Di sini, KKNI level 5. Kemudian, mahir, ya, dengan pendidikan diploma 4 atau sarjana, KKNI level 6, penyelia, pendidikan profesi, KKNI level 7, pendidikan pasca sarjana, spesialis, ahli, KKNI level 8, kemudian pendidikan doktor, subspesialis, ahli utama, KKNI level 9. Artinya ini, atau S3 ya, ini ya. Jadi, Bapak-Ibu yang kami hormati, dengan pendekatan seperti ini adalah pengaturan. Bagaimana nanti tenaga kesehatan itu bukan hanya non-ASN, yang ASN pun nanti akan, Bapak-Ibu lah, yang sebagai admin kes, memiliki tugas, bagaimana cara mengukur seorang pendidikan D3, terampil ini lulus atau kompeten dengan KKNI level 5. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, ini yang coba kami dorong melalui standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kita juga sudah menyusun standar-standar kompetensi, kompetensi kerja, jadi bukan hanya standar kompetensi profesi ini, Pak Agung. Standar kompetensi profesi yang ada pada tenaga kesehatan kita selama ini, itu standarnya dibikin, kemudian masuk laci. Implementasinya itu yang awal hanya OP. Nah, pemerintah belum secara ketat mengawal. Apakah nanti seorang perawat, perawat hemodialisa misalnya. Dia benar-benar kompetensi ke tempat itu. Mungkin dia pendidikannya sudah, sudah D3, bukan sudah nurse, tetapi mungkin baru lulus. Tapi, bandingkan dengan kemudian tenaga D3 yang sebenarnya di hemodialisa itu sudah lama, yang sudah 10 tahun, mungkin akan lebih kompeten yang lama. Nah, tentu di situ harus ada perbedaan, perbedaan perlakuan, antara yang baru dengan yang lama. Yang baru itu sebutan jabatannya, terampil pertama misalnya, kemudian terampil kedua, atau terampil ketiga. Nah, ini yang kami coba dorong, agar di dalam penilaian itu juga benar-benar fair kepada tenaga kesehatan kita yang sedang bekerja. Yang mengabdi. Lanjut. Lanjut, Bu. Nah, ini berikutnya harmonisasi dan penyetaraan jenjang karir ASN dan ASN. Bapak-Ibu, masih yang tadi, Bu. Yang atas. Ya. Ini kita lihat, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, harmonisasi dan penyetaraan jenjang karir ASN dan ASN. Kalau jabatung untuk yang tenaga ASN, sudah jelas nih, terampil mahir penyelia. Nanti admin harus mengikuti jenjang ini, di sini. Tetapi, tentu kita kan tadi yang disampaikan oleh Bu Dwi tadi, Bu Dwi Melani, bahwa ini bagaimana kita, Pak Agung tadi juga menyampaikan, bagaimana tenaga terampil itu, apa pekerjaannya? Mahir, apa pekerjaannya? Penyelia, apa pekerjaannya? Nah, karena kita juga harus bagaimana memperhatikan tenaga kesehatan yang non-ASN atau yang bekerja di sektor swasta, maka ini juga bagian dari pekerjaan tenaga-tenaga ini. Maksudnya, menyusun standar-standarnya. Nah, di sini kami sampaikan, untuk tenaga kesehatan non-ASN itu nanti setiap jenjang ini, lamanya 3-6 tahun. Kemudian, di sini nanti ditentukan oleh organisasi profesi. Di sini. Kemudian, kenaikan jenjang mempertimbangkan merit system. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh ASN, yaitu karena adanya aman undang-undang, ini kan undang-undang nomor 5. Yaitu terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Jadi, setiap orang di dalam kenaikan setiap level, ini memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kualifikasi sudah jelas, pendidikan tadi, D3, D4, dan seterusnya. Kinerja tentu ada logbooknya, ada portfolio. Bagaimana kompetensi? Bagaimana mengukur kompetensi? Ini yang sedang kami siapkan melalui standar kompetensi kerja itu. Jadi, seseorang dinyatakan kompetensi kalau mampu melakukan pekerjaan A, B, C, D. Nah, ini yang coba kami dikembangkan. Dan mudah-mudahan ini paper man-nya segera diterbitkan. Oke, lanjut. Ini harmonisasi kenaikan jenjang karir masih yang atas, Bu. Harmonisasi kenaikan jenjang karir melalui skema sertifikasi. Tadi yang kami sampaikan di awal. Di sini kita menggunakan pendekatan skema sertifikasi. Di dalam skema sertifikasi itu ada yang disebut dengan kluster, ada okupasi, ada KKNI. KKNI itu amaran-nya adalah perpres 8. Di dalam KKNI itu pendekatannya adalah kualifikasi, pendidikan. Jadi, seseorang kalau D3, ya terampil, D4, mahir, gitu. Itu KKNI kategorinya. Kemudian S1, S2, dan S3 adalah hari utama. Nah, tapi kalau pendekatan yang kami lakukan untuk dijangkati tenaga kesehatan dan ASN adalah pendekatan okupasi, pendekatan pekerjaan. Seseorang mampu mengerjakan pekerjaan pada level KKNI level 5, maka dia bisa disebut rampil. KKNI level 6, mahir, gitu terus. Jadi, sebutan-sebutan ini memang tidak selalu sama dengan yang ASN. Tetapi paling tidak, kita sudah melakukan pendekatan, ini berdasarkan usulan Bapak, apa namanya, Akau juga, Pak Untung dan Pak Usman, bahwa kita mencari sebutan nomenklatur untuk jenjangkati tenaga kesehatan dan ASN itu yang mendekati dengan tenaga kesehatan dan ASN. Kenapa? Agar lebih mudah, gitu. Seseorang tersebut, predikatnya sebagai tenaga kesehatan di level yang mana, gitu. Oke. Nah, kalau klaster, ini adalah sesuai dengan kebutuhan, ya, klaster. Seperti misalnya, seorang tadi, perawat hemodialisa. Jadi, dia akan, kalau memang diperlukan sertifikasi untuk perawat yang di hemodialisa, maka harus disusun satu senara kompetensi kerja khusus untuk hemodialisa. Nah, apabila dia kompeten, maka dia bisa menduduki. Kalau dari pendidikannya D3, tentu dia bisa menduduki terampil, tetapi untuk kompetensi hemodialisa. Jadi, kita fair nanti, seorang perawat yang bekerja di hemodialisa, tentu dia dalam ujiannya tidak perlu diuji di bagian bedah, misalnya, di bagian UGD, misalnya. Jadi, hanya yang terkait dengan pekerjaan yang dia kerjakan saja. Nah, ini tentu lebih fair nanti, apabila kita bisa menggunakan pendekatan okupasi ini. Oke, lanjut. Oke. Lanjut, cepat saja, Bu. Ini kompetensi dalam Undang-Undang V. Saya pikir Bapak-Ibu sekalian sebagai admin kes sudah membaca, pasal 68, bagaimana PNS diangkat dalam pangkat jabatan tertentu, kemudian pengangkatan PNS berdasarkan dilakukan secara objektif, kompetensi. Nah, ini pendekatan ini. Kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi kualifikasi dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Nah, persyaratan ini yang dimaksud tadi adalah apa, gitu, pendidikan. Kemudian kompetensi, apa, gitu, kualifikasi pendidikan. Kemudian pengembangan karir BAS dilakukan berdasarkan kualifikasi kompetensi. Jadi, selalu bahwa kalau kita bicara karir, selalu pendekatannya adalah kompetensi. Hanya seseorang yang kompeten saja yang karirnya apa-apa bisa dipertahankan atau bisa naik. Kemudian promosi PNS adalah orang yang kompeten juga di sini, orang yang kompetensi. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Ini PP11, tahun 2017. Pengangkatan pertama terkait dengan PNS, perpindahan dari jabatan lain kompetensi teknis, mengikuti dan dandun dulu suju kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, kultural, sesuai dengan setara kompetensi yang telah disusul oleh instansi pembina. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan ya, Pak Agung, terkait dengan PP11 tahun 2017 tentang ASN ini, tentang PNS. Jadi, nanti ini silakan didalami saja PP11-nya ini. Kami akan lebih banyak nanti untuk terkait dengan sertifikasi. Lanjut. Nah, ini pengangkatan dalam jabatan fungsional. Di sini juga ada pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian, promosi. Ini sama ya. Kami juga nanti di dalam pengangkatan dalam jabatan fungsional, dalam jabatan untuk tenaganya. Ini kan untuk ASN ya. Untuk yang non-ASN terkait dengan ini, kami mengikuti pola dari PP11 tentang manajemen PNS. Ada syarat pendidikan, uju kompetensi, nilai. Ini kami hampir-hampir mirip ya nanti untuk yang non-ASN. Kemudian perpindahan, penyesuaian, promosi. Ini nanti silakan saja ya. Nanti Bapak-Ibu ini untuk promosi perlu uju kompetensi. Nilai prestasi kerja minimal dua tahun terakhir baik. Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri. Oke lanjut, Bu. Kita lanjut saja. Silakan. Ini uju kompetensi dalam pengembangan karir Jafung. Tadi segelas saja ya. Oke, kita masuk ke landasan hukum. Ini landasan hukumnya nanti bisa dicari. Undang-undang nomor 36 tentang kesehatan. Dan seterusnya, 36-2014 tentang tenaga kesehatan. Undang-undang 13-2003 tentang tenaga kerjaan. PP10 tahun 2018 tentang BNSB. Oke, yang lainnya nanti mungkin bisa dilihat. Lanjut, Bu. Nah, Bapak-Ibu yang kami hormati, kita akan masuk terkait dengan setifikasi. Di dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 5, angka 2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terganggu. Nah, di sini Bapak-Ibu sekalian, pemerintah dalam hari ini adalah presiden, kemudian menteri, kemudian kita semua sebagai aparatur persipun negara adalah sebagai regulator. Sebagai regulator bertugas untuk atau memiliki tugas dan fungsi untuk mengatur bagaimana agar amanat undang-undang ini dilaksanakan. Bagaimana agar setiap orang memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, pasien safety, bermutu, dilakukan oleh tenaga yang kompeten, kemudian terjangkau. Nah, pengaturan-pengaturan ini, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah merupakan tugas, analis, kebijakan maupun admin kes nanti. Bagaimana mengatur agar masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang aman, pelayanan yang bermutu, kemudian juga terjangkau. Kemudian di dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, pasal 21, Bapak-Ibu sekalian, di situ setiap mahasiswa bidang kesehatan fokasi dan berprofesi, di masa akhir pendidikan wajib mengikuti uju kompetensi. Yang kedua, uju kompetensi dilaksanakan dalam penguruan tinggi berkerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi teragritasi. Di sini ada kata-kata lembaga sertifikasi teragritasi. Kemudian uju kompetensi, untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja. Nah, jadi di sini ada kata amanat, Undang-Undang, bahwa selain dia juga harus kompeten setelah lulus pendidikan, sekarang lulus pendidikan itu kompetennya itu harus sesuai dengan standar kompetensi kerja. Nah, ini yang terjadi. Pendidikan kita biasanya, kalau mahasiswa yang pintar-pintar itu biasanya diminta untuk menjadi dosen. Yang pintar-pintar. Jadi, dia jadi dosen, padahal dia belum memiliki pengalaman klinis. Kalau seorang perawat, pengalaman klinisnya sangat minim, tapi jadi dosen. Coba bayangkan, kalau pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi, bagaimana nasib mahasiswanya yang diajar oleh orang, atau seorang perawat, tetapi basicnya adalah sastra. Maksudnya adalah perawat, tetapi perawatnya itu hanya berdasarkan akademis, buku prakteknya yang kurang. Ini yang terjadi di pendidikan kita. Dan ini sudah kita diskusikan juga dengan dirjen dikti, kemudian kita memperbaiki kurikulum. Makanya sekarang ditambahkan adanya magang. Kemudian standar kompetensi, disitu oleh organisasi profesi dan konsil masing-masing tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi, tentu sebagai pelaksana regulator bidang kesehatan adalah Menteri. Terima kasih telah menonton. Pak Sidin, kemud lagi Pak. Oke, ya. Oke. Jadi, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh kewalaian kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Intinya di situ. Nah, bagaimana aman, bermutu, dan terjangkau? Itu adalah tugas regulator. Regulator itu siapa? Menteri dalam hal ini untuk bidang kesehatan. Dan Bapak-Ibu sekalian, sebagai admin kes adalah sebagai pelaksana dari regulator-regulasi itu. Bagaimana menghasilkan suatu regulasi sehingga pelayanan diberikan aman, bermutu, dan terjangkau. Undang-undang nomor 36 juga mengamanakan bahwa setiap tenaga kesehatan harus lulus uji kompetensi, utamanya untuk pendidikan profesi dan vokasi. Nah, dan uji kompetensi tersebut untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang menggunakan standar kompetensi kerja. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Bagaimana seseorang bisa dinyatakan kompetensi kerja kalau kurikulumnya tidak berbasis pasar kerja? Nah, ini ada kesenjangan nih, Bapak-Ibu sekalian, di pendidikan kita. Nah, nanti ini tugasnya dari teman-teman admin kes nih. Bagaimana mengukur kompetensi yang sudah bekerja, bukan yang dipendidikan. Yang dipendidikan bukan urusan admin kes. Itu adalah urusan dari Kemerintah Diki. Tapi begitu yang sudah bekerja, maka itu akan menjadi urusan admin kes. Kemudian, standar kompetensi kerja disusun oleh organisasi profesi dan konsil masing-masing tenaga kesehatan yang ditapkan oleh Menteri sebagai regulator tenaga kesehatan. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, kita juga tidak memandang bahwa undang-undang lain itu perdudukannya di bawah undang-undang tenaga kesehatan, tidak. Di sana ada undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dimana tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi. Kompetensi kerja telah mengikuti pelatihan kerja yang disenenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Kemudian, pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi kerja dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk pada nasional sertifikasi profesi yang independen. Jadi, BNRSP yang itu adalah dibentuk berdasarkan amanat undang-undang nomor 13 tahun 2003. Nah, kepentingan kesehatan tentu bisa memanfaatkan undang-undang ini untuk menjamin tadi bahwa pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang bermutu. Sehingga pelayanan yang diberikan aman. Dengan cara menjamin bahwa tenaga yang bermutu tersebut harus tersertifikasi. Gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Terus, Bu. Klik sampai lengkap. Diklik lagi. Terus, terus. Terus, Bu. Eh, lanjut. kelebihan. Balik lagi, balik lagi. Balik lagi, Bu. Yang tadi. Yang tadi. Yang tadi, Bu. Ke atas. Ke atas terus. Maaf, Bu. Bisa balik ke kepaparan yang tadi. Ya, di atasnya lagi. Di atasnya, satu. Ini ya, baik. Bapak-Ibu yang kami hormati. Jadi, kita mengikuti sistem sertifikasi yang dilamenatkan dalam PP nomor 10 tahun 2018. ini peraturan pemerintah tentang pembentukan badan nasional sertifikasi profesi. Nah, Presiden mengamaratkan di sini agar BNSP memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi, izin kepada lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi itu apa? Yaitu LSP, lembaga sertifikasi profesi. Nah, di dalam lembaga sertifikasi profesi ini, di dalamnya ada sertifikator, kemudian ada pengembang. Nah, selanjutnya, Bapak-Ibu, tugas daripada lembaga sertifikasi ini adalah menyusun standar. Menyusun skema, mengembangkan organisasi, mengembangkan materi uji, kemudian juga mengembangkan asesor, kemudian mengembangkan tempat uji. Di sini ada yang hilang, tempat uji kompetensi. Kemudian, ada standar mutu. Standar mutu dengan perdoman pada BNSP itu, yaitu ISO 17024. di sini sudah memang tidak ada stik. Halo? Ya, kami lanjutkan ya. Jadi di sini, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah sistem sertifikasi di Indonesia yang ada saat ini, yang dikembangkan oleh berdasarkan amanat BP nomor 10 tahun 2018. Dan kami dari Badan BP Kesehatan mengacu pada ketentuan ini, sehingga saat ini kami mengembangkan lembaga sertifikasi profesi bidang kesehatan. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Nah, ini. Ini prinsip daftar sistem sertifikasi, Bapak-Ibu sekalian. Tadi, LSP bidang kesehatan, berdasarkan peraturan menteri, kita ditetapkan sebagai LSP kesehatan, sebagai LSP pelaksana sertifikasi bidang kesehatan, kami saat ini sudah mengembangkan standar kompetensi kerja, sesuai tuntutan tempat kerja, terutama untuk tenaga kesehatan. Kemudian, kami juga mengembangkan materi uji kompetensi, di mana materi uji tersebut harus bisa mengukur seseorang itu, nantinya materinya valid, terpercaya, terukur, kemudian objektif, tertelusur, pemberterimaan, artinya diterima oleh semua pihak dan akuntabel. Ini syarat-syarat materi uji. Nah, kemudian kita juga mengembangkan skema sertifikasi, untuk memelihara bagaimana skema sertifikasi ini harus kita pelihara, dan kita kembangkan, karena adanya perkembangan ITEC, tentu skema sertifikasi berubah-ubah, atau berkembang. Sebagai contoh, tadi kami contohkan perawat, misalnya. Skema sertifikasinya adalah misalnya perawat bedah. Berarti kita mengembangkan sertifikasi perawat untuk bedah saja. Tapi yang diukur itu memang tenaga perawat yang bekerja di bedah. Kemudian perawat ICU. Maka yang kami kembangkan adalah skema sertifikasi ICU. Yang diukur untuk perawat yang bekerja di ICU. Jadi gitu ya. Itu sesuai dengan peraturan BNSP nomor 2210. Kemudian ada tempat uji kompetensi sesuai dengan ICU 19-011, kemudian ICU 17-024, kemudian ada peradaman BNSP dan standar spesifik. Maka kami sudah memiliki beberapa tempat uji, diantaranya adalah beberapa di rumah sakit. Yang saat ini kami jadikan tempat uji yaitu di rumah sakit Cipto, kemudian rumah sakit Sarjipto, kemudian rumah sakit Hasan Sadikin sedang proses. Kemudian beberapa Poltekes yang ada di Indonesia ini juga kami jadikan tempat uji kompetensi. Kemudian asesor kompetensi ini harus bersertifikat. Karena yang bersangkutan harus memahami tentang metodologi assessment, kemudian juga bersertifikat kompetensi yang bersifat teknis. Oke lanjut. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini sertifikasi tenaga kesehatan Bapak Ibu yang kami hormati. Seorang tenaga kesehatan itu ada dua pilihan apabila akan bekerja di bidang kesehatan. Yang pertama, yang bersangkutan harus melalui pendidikan. Kalau pendidikan berarti memiliki ijasa. Ijasa memang hanya menyatakan lulus, tidak menyatakan seseorang itu kompeten. Kemudian yang kedua, training atau pelatihan. Pelatihan juga tidak menyatakan seseorang lulus atau tidak menyatakan seseorang kompeten. Tapi menyatakan seseorang telah menyelesaikan pelatihan. Nah untuk menyatakan seseorang kompeten, maka perlu dilakukan apa yang disebut dengan sertifikasi. Sertifikasi itu ada dua, yaitu penilaian untuk mengukur seseorang layak atau tidak layak untuk menduduki jabatan tertentu. Yang kedua adalah uji kompetensi. penilaian kompetensi dan uji kompetensi. Nah ini dua-duanya sangat mungkin dilakukan untuk tenaga kesehatan. Dan saat ini beberapa rumah sakit suasana Bapak-Ibu itu meminta tenaga kesehatan itu sudah bersertifikat. Bukan hanya beri jasa, tapi bersertifikat kompetensi. Untuk memastikan bahwa yang bersangkutan kompetensi pada bidang itu. Oke lanjut. Bapak-Ibu yang kami hormati ini adalah terkait dengan agreditasi rumah sakit ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi dalam PMK nomor 34 tahun 2017 agreditasi rumah sakit kami mencoba bagaimana sertifikasi tenaga kesehatan tersebut bisa juga nanti dipertimbangkan masuk di dalam kebijakan agreditasi rumah sakit. Di sini kita lihat bahwa dalam pasal 2 agreditasi pertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Tadi sama seperti amanat Undang-Undang 36. Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat. Sama ya. Mendapatkan pelayanan yang aman. Mendukung program pemerintah di bidang kesehatan meningkatkan profesional rumah sakit. Kemudian dibentuklah apa yang disebut dengan atau ada kompetensi rumah sakit yang menyusun standar nasional agreditasi rumah sakit. Di dalam porang standar nasional agreditasi rumah sakit atau standar tersebut ada di sana komponen-komponen yang terkait dengan SDM. Assessment yang dilakukan terhadap SDM tersebut dilakukan secara profesional oleh pemberi asuhan yang berkompetensi dan berwenang. SDM kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sesuai dengan berwenang dan kompetensinya itulah yang diharapkan bisa meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan melindungi keselamatan pasien rumah sakit. Jadi ini sudah kayu bersambut saya pikir. jadi di dalam amanat PMK nomor 34 tentang rumah sakit agreditasi rumah sakit tersebut juga mengamanatkan SDM kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sesuai dengan menggunakan kompetensinya. Nah inilah yang kami harapkan ke depan kompeten itu bukan hanya ditetapkan oleh pasien kes tetapi ditetapkan oleh lembaga yang independen. Nah lembaga independen itu siapa? Yaitu lembaga sertifikasi profesi yang di dalamnya terdiri dari ada organisasi profesi kemudian ada pemerintah kemudian ada asosiasi industri pendidikan ada akademisi jadi disitu lengkap. Oke lanjut. Bapak Ibu kami ingin menyandingkan disini sertifikasi di Fasian Kes ya. Sertifikasi Ajam Kesehatan dilakukan secara internal oleh akreditasi Fasian Kes ini untuk sertifikasi yang saat ini berjalan jadi saat ini berjalan sertifikasi yang dilakukan di internal oleh rumah sakit dilakukan oleh rumah sakit dan apabila dia dinyatakan kompeten maka agreditor yaitu dari 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 KARS itu asesornya menyatakan kompeten sepanjang memang sudah dinyatakan atau ada apa namanya semacam kredensial ya dari Direktur atau Kepala Rumah Sakitnya maka yang bersakutan dinyatakan kompeten sudah cukup padahal dasar menyatakan kompeten itu seorang Direktur Rumah Sakit juga perlu referensi mana dasarnya Anda kompeten biasanya sertifikat pelatihan pendidikan apalagi mengikuti workshop seminar dan seterusnya tapi tapi ke depan kita harus bakukan jadi agar kita juga membantu Direktur Rumah Sakit atau Kepala Fasian dan Faskes lainnya itu memiliki dasar yang kuat bahwa kalau menyatakan seseorang kompeten itu benar-benar yang bersangkutan kompeten memang ada bukti yang dikeluarkan kalau kita bersarkan ISO 19 024 yaitu standar tersebut tersetandar dan tertelusur jadi lihat kompeten itu kompeten dari mana dari kompetensi pekerjaan yang mana itu tertelusur kemudian sertifikasi melalui lembaga independen inilah LSP bidang kesehatan inilah yang ke depan kita sesuai dengan ISO ini harus sudah menyusun menyusun SKK ini Senara Kompetensi Kerja Nasional yang bersifat nasional sehingga SDM kesehatannya tersertifikasi harapannya begitu akreditasi fasian kes meningkatkan mutu yang kes dan fasian kes terakreditasi jadi ini antar SDM ini adalah merupakan ruh dari pelayanan kesehatan itu sendiri kalau SDM kesehatannya tidak tersertifikasi maka boleh jangan-jangan tidak kompeten kemudian bagaimana tenagaannya tidak kompeten tetapi pelayanan kesehatannya harus bagus bisa bagus tentu ini menjadi pertanyaan tersendiri lanjut ini sertifikasi SDM kesehatan jadi ada perbedaan antara sertifikasi lulusan dengan sertifikasi kompetensi kerja ya Pak Ibu sertifikasi kompetensi lulusan ini adalah peserta merupakan lulusan pendidikan tinggi kesehatan dilakukan melalui uji kompetensi dilakukan hanya satu kali untuk memperoleh STR atau surat tanda registrasi saja dan dilakukan oleh pendidikan tinggi dan profesi tenaga kesehatan tapi kalau sertifikasi kompetensi kerja peserta merupakan SDM kesehatan yang telah atau masih bekerja jadi berbeda kalau kompetensi lulusan itu yang baru lulus tapi kompetensi kerja itu adalah yang sudah bekerja kalau kompetensi lulusan itu dapatnya ijazah kalau kompetensi kerja dapatnya sertifikasi kompetensi yang dilakukan melalui asesmen kompetensi untuk menjamin kompetensi sesuai bidang pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang mendapatkan mandat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP oke lanjut dan memang sekarang kesehatan itu belum banyak ya Bapak-Ibu sekalian ini terus terang belum banyak ini pekerjaan sendiri nanti teman-teman admin kas juga harus bisa mendorong bagaimana masyarakat itu juga ikut berkontribusi bertanggung jawab tentang mutu pelayanan itu sendiri jadi tidak semua menjadi tugas pemerintah karena tenaga kesehatan itu sendiri harus didorong mereka juga memiliki sertifikat kompetensi mau mencari sendiri tidak semuanya menunggu kepada pemerintah berikutnya adalah kompetensi kerja SM Kesehatan di era globalisasi dunia kerja ada revolusi di bidang teknologi dan berbagai disiplin ilmu maka menuntut adanya antisipasi dan evaluasi terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dunia kerja disini kalau kita lihat di sebelah kiri ini ada dunia pendidikan kompetensi lulusan SM Kesehatan dunia kerja memerlukan kompetensi kerja SM Kesehatan jadi ini yang diminta oleh pasaran kami pernah Bapak Ibu Pak Agung pernah ke rumah sakit swasta di daerah mereka itu kami memang membutuhkan perawat itu profesi tapi kami juga perlu mereka punya sertifikat kompetensi sertifikat kompetensinya nah bingung siapa yang menerbitkan sertifikat kompetensi inilah yang nanti akan menjadi pekerjaan dari pemerintah juga bagaimana mengeluarkan sertifikat kompetensi yang tersetandar yang tidak bisa dipalsukan oleh orang lain yang memang benar-benar sertifikat ini bisa dijamin kalau seseorang mampu melakukan pekerjaan pada pekerjaannya itulah yang dikeluarkan sertifikatnya oke lanjut lanjut bu nah ini keterpaduan sertifikasi kompetensi dan profesi Bapak Ibu ya disini kalau lembaga pendidikan ya disini lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi ya maka sebenarnya hasilnya adalah ini agak kegeser ya tulisannya ya pendidikan dan pelatihan itu sebenarnya tujuan adalah memastikan kesesuaian untuk tujuan penerapan apa penerapan terkait dengan keilmuan ya jadi disini lebih bagaimana membentuk kompetensi yang membentuk kompetensi itu adalah di pendidikan dan pelatihan bagaimana membentuk kompetensi itu pendidikan dan pelatihan tapi bagaimana memastikan memastikan bahwa seseorang kompetensi maka disini adalah sertifikasi kompetensi kerja sertifikasi kompetensi kerja yaitu dengan pendekatan SKKNI tadi sertifikasi kompetensi tapi begitu kita bicara tentang bagaimana seseorang mendapatkan izin maka adanya adalah lisensi izin nah izin oleh siapa otoritas kompeten ini izin oleh pemerintah dinas kesehatan kabupaten kota kalau LSP ini adalah oleh LSP yang independen lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan tentu yang mendapatkan izin dari pemerintah atau kementerian yang membidangi pendidikan dan pelatihan jadi registrasi dan lisensi ini sebenarnya lebih kepada bagaimana memastikan memastikan dan memelihara bahwa seseorang itu tetap kompeten pada bidang pekerjaannya tetapi memastikan seseorang kompeten itu sendiri adalah melalui uji sertifikasi kompetensi itu sendiri oleh LSP oke lanjut ini nanti gambarnya mungkin agak berubah oke lanjut bu nah ini kami ingin menyampaikan disini terkait dengan Permen 30 ya ini Pak Agung terkait dengan Permen 40 Permen KES 30 dan 29 jadi disini kami sudah melakukan pembagian ya sertifikasi kompetensi teknis profesi dalam sistem SKK ini dan KKN jadi SKK ini ini standar kompetensi kerja nasional Indonesia KKN ini adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini semuanya ada amanatnya ya disini amanat PEPPRES 8 ya tahun 2012 KKN itu kemudian SKK ini tadi amanat dari BNSP atau apa namanya Undang-Undang 13 ya tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Bapak Ibu yang kami menghormati Kementerian Lembaga ya yaitu Kementerian Kesehatan itu memiliki fungsi bagaimana SDM Profesional Kompeten dan Kompetitif ya untuk menghasilkan SDM Profesional Kompeten dan Kompetitif maka kita memiliki apa namanya unit eselon 2 yaitu KTKI dimana KTKI ini adalah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang menyusun ya mengembangkan standar kompetensi kualifikasi nasional ya standar kompetensi kerjaan nasional Indonesia dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini disusun oleh KTKI bidang pengembangannya adalah KTKI tetapi kemudian SKKNI yang sudah disusun tersebut harus di uangkan di dalam satu penerapan standar ya yaitu dalam bentuk skema SKKNI nah Puskat Mutu memiliki tugas itu bagaimana pemberlakuan SKKNI tersebut melalui skema SKKNI kemudian bagaimana akreditasi LDP pelatihan berbasis kompetensi ini adalah merupakan tugas dari Puslat SDM Kesehatan kemudian lisensi terhadap LSP ini adalah rekomendasinya dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini Badan Puslatan Kesehatan Puskat Mutu kemudian sertifikasi kompetensi dan pengembangan SDM sementara unit lain yaitu Pusren Gun yaitu memiliki fungsi harmonisasi standar bagaimana kita melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN negara-negara di luar Indonesia agar standar-standar yang sudah kita miliki ini diakui oleh ASEAN melalui MRE ini nah dengan demikian Bapak-Ibu sekalian kita harapkan tentu SDM Profesional Kompetensi kita itu bukan hanya mampu bersaing di dalam negeri tapi di luar negeri ASEAN sudah harus bisa bersaing 2025 itu tenaga luar sudah boleh masuk nah bagaimana persiapan kita ke sana nah ini tantangan berat bagi tentu admin kes dan analis kebijakan untuk memikirkan bagaimana kita mempersiapkan SDM kita yang kompeten sehingga apabila tenaga asing masuk itu kita memang sudah siap untuk apa namanya menyongsong itu dan kita menyiapkan apa namanya kebijakan-kebijakan tadi yang tentu jumlahnya banyak sekali oke lanjut ini manfaat sertifikasi Bapak-Ibu ya yang pertama ini terkait dengan ini Dudi ya ini masih Dudi dunia usaha dunia industri termasuk ya minimal kan ini apa iya maksudnya ya ya ini Kementerian Lembaga membantu organisasi meyakinkan kepada kliennya bahwa produk jasanya dibuat oleh tenaga yang kompeten dan terpelihara kompetensinya jadi pas ini dengan judul yang diminta Pak Agung ya meyakinkan kepada kliennya bahwa produk jasanya dibuat oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan terpelihara kompetensinya itu pertama yang kedua membantu organisasi dalam melakukan rekrutmen berbasis kompetensi lebih mudah kita melakukan rekrutmen berbasis kompetensi jadi rumah sakit kalau butuh tenaga ICU ya tinggal cari aja tenaga ICU nggak usah nyari tenaga apa namanya yang lainnya gitu syarat-syaratnya lebih spesifik ke depan kemudian sebagai alat penjaminan mutu pendidikan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai ya apabila sertifikasi sudah berjalan melalui SKKNI maka SKKNI itu bisa dijadikan alat untuk menjamin mutu yaitu dipakai di dalam penyusunan apa namanya kurikulum dan lain sebagainya ya kemudian membantu pengembangan desain instruksional nih kurikulum ya jadi kurikulum yang disusun memang berdasarkan kebutuhan kerja gitu ya kemudian membantu mengembangkan evaluasi pembelajaran ya membantu merencanakan jenjang karir jenjang karir bisa terbantu kalau kita memiliki skema sertifikasi yang jelas atau skema karir yang jelas memberikan personal branding untuk tujuan pembelajaran usaha jadi seseorang apabila nanti kami memiliki misalnya seorang tenaga dietisian utama gitu utama ya dietisiannya utama berarti dia pendidikannya udah S3 tapi dia paham benar bagaimana diet yang benar nah tentu ini personal branding bagi rumah sakit nah berdemikian juga misalnya rumah sakit memiliki seorang tenaga fisioterapi tenaga fisioterapinya yang memiliki level di apa namanya di kakaininya level 8 misalnya nah level 8 itu kan sudah ahli nah sudah ahli jadi bukan hanya baru lulu tapi sudah ahli nah ini tentu nanti menjadi personal branding bagi rumah sakit juga oke lanjut lanjut nah ini siklus pembangun SDM berbasis kompetensi saya pikir nanti ini silakan saja dibaca intinya bahwa kelembagaan sertifikasi kemudian pemetaan kompetensi melalui TNA kelembagaan rekrutmen kemudian kelembagaan pendidikan dan atau pelatih ini adalah sebenarnya dalam rangka bagaimana kita menghasilkan tenaga yang kompeten ya disini ada siklus ya siklus yang terus menerus ya mulai dari pemetaan kompetensi kemudian identifikasi kualifikasi dan okupasinya pekerjaannya identifikasi dan pengembangan standar kompetensi dan skema sertifikasi bagaimana pengembangan modul pelatihan berdasarkan skema sertifikasi ya terus gini terus promosi rekrutmen dan pengembangan pelatihan assessment sertifikasi kompetensi pemeliharaan kompetensi dan fasilitasi penempatan seterusnya ini akan berputar terus tapi Bapak Ibu tentu ini merupakan ruang lingkup tadi kalau ditanyakan tadi Pak Denang kan jadi agar nanti teman-teman admin kes juga memahami butir-butir kegiatannya apa saja itu banyak sekali tinggal dibagi nanti Pak Agung mana yang pekerjaan apa yang menjadi butir-butir kegiatan punya admin kes mana yang menjadi butir-butir pekerjaan punya analis kebijakan kalau yang analis rasanya sudah ada ya jadi yang admin kes nanti mungkin bisa jadi bahan lanjut lanjut ini LSP Bapak Ibu sekalian ini hanya pengenalan saja bahwa saat ini Badan Profesional Kesehatan sudah memiliki LSP bidang kesehatan yaitu di bawah naungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah munisarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP dibentuk melalui keputusan Menteri pada tahun 2016 kemudian mendapatkan izin dari BNSP tahun 2016 tentang lisensi LSP kemudian pengembangan kita kembangkan dari yang namanya pertama LSP tenaga kesehatan kita karena untuk mengakomodir SDM Kesehatan maka menjadi LSP lembaga sertifikasi profesi kesehatan saja jadi ini untuk SDM Kesehatan kami sekarang sudah bekerjasama dengan LSM bagaimana mengembangkan penjamah makanan bagaimana mengembangkan supir ambulan supir ambulan itu SDM Kesehatan tetapi kita belum punya sertifikasinya kita kembangan sertifikasinya kemudian bagaimana seorang yang penyemprot desinfektan itu apakah mereka paham SOP dan lain sebagainya itu bukan hanya dilatih tapi dia harus kompeten kenapa? karena kalau tidak tentu membahayakan dirinya sendiri kemudian adanya relisensi apabila masa berlakunya sudah habis maka kita sudah mendapatkan relisensi Juli tahun 2020 ini relatif baru dari BNSP oke lanjut ini visi dan visi LSP saya pikir lanjut saja lanjut ini sebagai LSP yang menyelenggarkan sertifikasi SDM Kesehatan sehingga mampu bersaing di pasar bebas nah ini organisasi penasehatnya adalah Menteri Kesehatan pengarah kepala badan ketuanya Kepusat Mutu sekretarisnya adalah kabit pengembangan karir dan TK tata keluar sertifikasi kemudian bidang 1 pengembangan skema sertifikasi Bapak-Ibu bidang 2 sertifikasi dan koordinasi bidang 3 kerjasama dan bidang 4 adalah manajemen mutu ini struktur yang memang sesuai dengan yang diseratkan oleh LSP oke lanjut silahkan lanjut nah ini ini perkembangan LSP nya Bapak-Ibu sekali ya yaitu adanya amanat ya waktu itu oleh Bapak Wapres Yusuf Kala tahun 2015 dibentuknya LSP dan saat ini kami sudah mengembangkan tahun 2016 itu LSP tenaga kesehatan ruang lingkung perawat yang akan berguna ke luar negeri kemudian juga kita sudah mengembangkan skema sertifikasi tempat uji kompetensi asesor kompetensi dan materi uji 2017 kita sudah mengembangkan skema sertifikasi untuk nakas yang lainnya penambahan asesor kompetensi pengembangan materi uji auditor sistem manajemen mutu kemudian kita juga mengadakan sertifikasi untuk prometrik tenaga perawat yang ke Qatar bekerjasama dengan lembaga prometrik Qatar dan LSP kemudian 2018 kita melakukan penambahan asesor kompetensi pengembangan materi uji dan sertifikasi prometrik Qatar 2019 perubahan nama dan ruang lingkung yang kami sampaikan dari LSP tenaga kesehatan menjadi LSP kesehatan pengembangan skema sertifikasi penambahan asesor materi uji tempat uji LSP kemudian kita mengembangkan LSP cabang di RCM kemudian kita mengembangkan mengajukan realisensi LSP 2020 pengembangan skema materi uji dan kemudian juga LSP sendiri oke lanjut ini perkembangan LSP kami ya pemberian izin nah ini pemberi jasa kesehatan oke lanjut lanjut bu nah ini Bapak Ibu sekalian alur memberi izin tenaga kesehatan yang sertifikasi pertama ya proses pengakuan kompetensi tadi melalui sertifikasi jadi ini harus memberi sertifikat kemudian atas dasar sertifikat tersebut diregister ya diregister ya diregister artinya harus punya STR ya setelah punya sertifikat kompetensi diregister punya STR kemudian SIP mendapatkan izin ya yaitu bentuk pemberian pemenang melakukan praktik pekerjaan profesi pada tempat tertentu dalam rangka memperoleh penghasilan secara mandiri dari profesinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku nah untuk mendapatkan lisensi atau izin ya yang memberikan kewenangan melakukan praktik pekerjaan profesi ini tentu bukan hanya sekali ya bukan hanya sekali setelah lulus kemudian mendapatkan izin tidak tetapi setelah masa lima tahun maka harus diperbarui setiap lima tahun maka seseorang harus memiliki kecukupan satuan kredit profesi setiap lima tahun ya untuk tenaga kesehatan itu rata-rata 25 SKP setiap tahunnya setiap lima tahun itu 25 SKP sehingga setiap tahunnya sekitar lima SKP dia harus penuhi nah itu sebagai syarat untuk perpanjangan izin tadi atau lisensi tadi nah bagaimana izin ini diberikan saat ini kita masih menggunakan pendekatan yang dipenuhi oleh ASP masing-masing yaitu kecukupan SKP sebanyak 25 ke depan tentu harus dilengkapi dengan seseorang untuk memperpanjang itu bukan hanya untuk mendapat SKP 25 tetapi juga harus kompeten pada bidang itu kenapa? karena SKP 25 itu hanya mengikuti seminar sudah dihitung satu SKP mengikuti pelatihan tiga SKP bisa seperti itu tetapi belum menyatakan seseorang itu kompeten dengan bidang pekerjaan untuk memastikan seorang kompeten dengan bidang pekerjaannya maka perlu dilakukan yang disebut dengan uji kompetensi gitu ya oke lanjut lanjut Bu ini ya saya pikir dibaca amanatnya pengaturan kewajiban nakkes saya pikir sudah ada sudah dimulai sertifikasi registrasi kemudian esensi amanat peraturan pembentangannya juga sudah jelas nanti tinggal dibaca dibaca aja oke lanjut lanjut Bu bisa lanjut Pak Gu Halo Mbak Nita bisa lanjut Pak Pak WMP Pak yang jadi yang saya serpin ini loncat-loncat ya Pak WMP eh tinggal sedikit ya Pak WMP saya lagi saya ada di sini akan mengulang ini peluang dan peran peluang dan tantangan admin kes ini terkait dengan era industri 4.0 Bapak Ibu saya pikir ini nanti dibaca saja ini kemajuan teknologi yang sangat cepat ya adanya era disruption teman-teman admin kes harus siap berubah juga yang dulu orang makan harus beri ke warung sekarang cukup di tempat nah itu kan sekarang warung-warung sudah berubah juga kemudian adanya artificial intelligence potensi mempermudah kehidupan sehari melalui otomasi kemudian adanya internet ya ini sekarang nenek-nenek sudah pijak memakai internet kemudian adanya era industri revolusi 4.0 ya dimana disana menghilangkan berbagai pekerjaan konvensional jika digantikan oleh mesin dan robot dan ini tentu teman-teman admin kes harus juga melihat ini jangan sampai nanti perawat itu nggak punya kerjaan misalnya ini yang paling paling mungkin diganti pertama adalah perekam medik misalnya perekam medik itu di depan itu di front office untuk pendaftaran itu bisa saja diganti suatu-suatu dengan mesin ini karena seseorang tinggal menyebutkan NIK maka datanya mungkin sudah ada disana semua nah apalagi kalau apa namanya rekam mediknya sudah pernah berubah disitu artinya sudah bisa dilihat sendiri ini juga harus oke lanjut lanjut bu lanjut saja ini hanya ingin menyatakan bahwa bagaimana industri 4.0 tadi ya apa saja yang sudah digantikan ini amanat undang-undang 36 tahun 2014 gimana menempatkan tenaga admin kes ya tenaga admin kes adalah merupakan tenaga jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat yang masuk dalam kelompok kesehatan masyarakat lanjut lanjut ya oke nah ini Bapak Ibu sekalian maaf jangan terburu-buru ya di dalam Kemenpan 42 tahun 2000 pegawai PNS yang diberi tugas tanggung jawab berwenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan perizinan nah disini ada perizinan tapi nanti ada sati-sati bagaimana memberikan izin tadi izin yang mana standar untuk memberikan izin itu apa kemudian juga akreditasi membutuhkan sertifikasi program program pembangunan kesehatan secara profesional dari sertifikasi program tapi tentu di dalamnya ada sertifikasi terhadap SDM kesehatan ini juga tolong ini mungkin nanti bisa dijabarkan banyak sekali tugas-tugas admin oke lanjut ini pembuat kebijakan kesehatan pembuat kebijakan peraturan SOP SPM kemudian manajemen kesehatan sebagai administratornya kemudian menyusun renstra renja lakib sakib sertifikasi akreditasi ini admin ruang lingkup pekerjaan admin kes lanjut peluang administrasi kesehatan untuk mencapai pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas diperlukan penataan pelayanan kesehatan melalui penguatan SKN tentu kemudian penguatan subsistem SDM kesehatan dengan pemerataan penyebaran peningkatan kompetensi dan integritas kemudian admin kes merupakan jangkung yang memiliki ruang lingkup luas dengan tenaga tersebar baik di tangkap pusat maupun di daerah admin kes memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pelayanan kesehatan sesuai dengan wawanan yang diberikan oke lanjut lanjut bu ini tantangan admin kes harus bersikap profesional ya boleh balik sebentar 5 menit ya bersikap profesional dan bekerja sesuai kewenangan yang dilandasi oleh standar kompetensi dan etika profesi sudah punya etika profesi belum sudah punya anggot apa namanya organisasi profesi belum ini yang harus dibentuk untuk pengembangan kompetensi dan etika profesi kemudian meningkat kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menerapkan pelayan kesehatan yang bersifat kolaboratif antar profesi dan berintegritas dan berkinerja unggul serta memiliki jiwa prototisme serta nasionalisme yang tinggi ini sekalian tantangan yang harus dipenuhi oleh seorang admin kes mungkin itu ya Pak Agung yang bisa saya sampaikan intinya bahwa tugas admin kes itu banyak cuma nanti irisan-irisan dengan analis kebijakan itu mungkin yang perlu digarisbawahi dan kami dari puskat mutu apabila diperlukan terkait bagaimana menyusun terkait dengan putir-putir tentu kami juga memiliki bagian jabatan fungsional yang nanti bisa membantu demikian lebih kurang saya mohon maaf ini cukup panjang ya mohon maaf karena ini menurut saya sangat penting untuk diketahui bersama agar kita juga terbuka bahwa program kesehatan itu tidak semuanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan maksud saya oleh tenaga kesehatan yang PNS jadi tenaga kesehatan yang non-PNS itu pun harus diakomodir bagaimana mereka bisa kita akomodir maka tugas admin kes atau tugas pemerintah melibatkan mereka saat ini pun terkait dengan apa namanya pelayanan COVID rumah sakit swasta begitu banyak membantu pemerintah dan kita juga memberikan pengaturan-pengaturan terhadap pembiayaan dan sebagainya mungkin demikian Pak Agung lebih kurang mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sore ya terima kasih Pak Cidin atas penjelasannya terkait kebijakan sertifikasi dan perizinan pemberi jasa di bidang kesehatan Pak Bapak Ibu sekalian seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa tadi yang seperti disampaikan oleh Pak administrator itu adalah penyusun pembuat kebijakan ya jadi yang membuat SOP pedoman juklak juknis terkait dengan program-program kesehatan adalah para admin kes jadi sangat salah sekali apabila ada pedoman-pedoman yang masih tahun 2000 misalnya 4 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu tanpa ada monitoring atau perubahan-perubahan jadi inilah tantangan-tantangan kita para admin kes dan tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Cidin bahwa seorang yang berkompetensi itu baru memiliki karir ini yang harus kita tekankan Bapak Ibu sekalian jadi kita para admin kes bukan hanya kata-katanya aja pekerjaannya itu-itu aja tunjangannya besar ya jadi gak ada bedanya antara jabatan pelaksana dengan jabatan fungsional admin kes baik di jenjang pertama muda maupun media Bapak Ibu sekalian jadi itu sangat menggelitik sekali Pak Cidin yang Pak Cidin sampaikan tadi jadi seorang yang berkompetensi itu baru yang memiliki karir jadi tidak memiliki kompetensi jadi ya mandek ya Pak kalau bisa dia memilih jabatan fungsional yang lain gitu ya Pak kemudian tadi juga disampaikan bahwa untuk jenjang Pak untuk tadi yang kriteria di bagian Bapak untuk jenjang utama adalah S3 Pak dan untuk jenjang keahlian itu adalah S2 mungkin arahnya seperti itu ya Pak nantinya ya Pak ya saat ini kami di jabatan fungsional admin kes Pak yang jenjang keahlian ini banyak yang masih S1 Pak baik di jenjang pertama muda maupun madia dan nanti ini merupakan tantangan kita juga karena jabatan para pemangku jabatan fungsional ini kan akan semakin lama semakin banyak Pak peluangnya semakin banyak jadi filternya mungkin ke jenjang baik muda maupun madia dia harus ke berpendidikan S2 gitu ya Pak itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu silahkan kami Bapak Ibu membuka termin pertanyaan tiga pertanyaan ya untuk ini apabila ada yang ditanyakan terkait dengan butir-butir kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan dengan apa yang telah disampaikan Pak Sidin terkait dengan regulasi terbaru terkait dengan kebijakan sertifikasi perizinan dan pemberi jasa di bidang kesehatan kami persilahkan Bapak Ibu kiranya ada yang ditanyakan dengan Pak Sidin izin Pak Agung ini ada yang raise hand Bu Yus Rayanti mungkin mau bertanya ya silahkan Bu Yus baik terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam silahkan Bu izin bertanya Bapak kebetulan saya ini ASN yang bertugas di salah satu puskesmas di daerah Sulawesi Selatan dan memiliki pendidikan dengan jasa terakhir S2 Magister Administrasi Kesehatan di tahun 2018 kemarin saya telah mengikuti dan telah selesai mengikuti pendidikan di klub jabatan fungsional untuk administrator kesehatan dan untuk tahun ini saya mengajukan permohonan untuk pengangkatan jabatan administrator di daerah saya ingin saya tanyakan apakah jenjang jabatan administrator kesehatan itu dapat di isi atau dapat dipangku oleh seseorang yang bertugas di puskesmas karena di tempat saya untuk jenjang jabatan administrator itu dengan penempatan di puskesmas itu ditolak tidak di izinkan atau tidak diberikan penjenjangan pemangku jabatan administrator di puskesmas seperti itu Bapak terima kasih ya baik mungkin ada yang lain Bapak Ibu mungkin kita tampung dulu ya Pak Sidin ya untuk dua pertanyaan lagi kami persilahkan mungkin ada yang lagi Bapak Ibu di chat mungkin Mbak Nita ada Pak di chat Mbak ada Bu Haryati ada Bu Sugiyarti ya bisa dibacakan Mbak Nita Sugiyarti ya izin bertanya Pak izin bertanya Pak kapan mulai berlakunya untuk kenaikan jinjang dari admin kesmuda ke admin kesmadi dia harus S2 oh ya baik ada yang lagi Mbak Nita nggak ada Pak ada tuh ada Bu Haryati dari Banyumas Bu Haryati dari Banyumas silahkan aja ada Pak terima kasih apa yang diberikan saya Haryati dari Banyumas Jawa Tengah yang ingin tanyakan adalah dengan berbagai latar pendidikan admin kes apakah seorang admin kes itu harus mempunyai STR kemudian seperti yang tadi disebutkan di pertanyaan pertama di tempat kami sepertinya ada kebijakan seorang admin kes itu boleh di puskesmas nah apakah ini antara satu puskesmas satu daerah dan satu daerah yang lain tidak sama apakah mungkin misalnya seorang jinjang admin kes pertama boleh di puskesmas kemudian yang muda atau maji harus di dinkes terima kasih Pak baik kami persilahkan Pak Sibin baik terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu pertama dari Ibu Yus Rayanti Ibu Yus tadi menanyakan tentang di puskesmas usulan javungnya ditolak jadi memang javung itu kan pertama memang harus ada formasi Pak jadi memang kemarin itu kita mendorong semua untuk melakukan uji setelah lulus uji ternyata belum dilantik kenapa belum dilantik atau dilantik tapi masih belum mendapat tunjangan karena formasinya belum tersedia jadi ini memang sedang ada kita kalau yang tadi Ibu Yus Ranyanti dari daerah mana ya itu bisa diusulkan jadi bisa diusulkan formasinya tetapi tentu pengusulan informasi ini nanti Pak Agung mungkin bisa meluruskan juga pengusulan informasi itu juga terkait dengan kebutuhan ya jadi jangankan di sana Pak di sini pun kami sudah yang perencana ada yang sudah lulus tetapi juga ada yang belum bisa menempati jabatan itu karena formasinya tidak diusulkan jadi harus ada formasi nah untuk usulan formasi ini yang perlu diatur nanti di sini kan ada pembina Pak Agung nanti bisa mengatur tadi misalnya terkait dengan pertanyaan Bu Haryati yang kedua mengatur bagaimana jenjang jenjang untuk yang di puskesmas itu admin kes yang mana kemudian yang di dinas admin kes yang mana nah di situ yang harus dirinci adalah beban kerja beban kerja mengerjakan apa admin kes di puskesmas mengerjakan apa admin kes di dinas kalau produk tadi kan ada produk SOP berarti produk SOP bisa dihasilkan di puskesmas tapi juga bisa dihasilkan juga di dinas apalagi dengan adanya puskesmas nanti BLU ya tentu aturan SOP bisa dilakukan di puskesmas kalau pun sekarang memang belum ada berarti memang formasinya belum diusulkan nah formasinya harus diusulkan sekarang pertanyaannya boleh nggak tadi itu admin kes apa namanya media itu sampai di puskesmas nah yang tahu tentu ini adalah nanti Pak Agung PR-nya ini harus bisa membedah tentang beban kerja jangan sampai beban kerjanya cuma sedikit tetapi dia memuduki jabatan tinggi nanti pasti tidak akan terpenuh yang kreditnya itu ya Bapak Ibu ya kemudian kapan berlakunya admin kes muda kemadiah dengan pendidikan S2 ini kan ketentuannya sebenarnya sudah ada ya ketentuannya sudah ada tetapi tentu beban kerjanya sebesar apa yang dia bisa memenuhi syarat untuk menuduki menuduki jabatan admin kes media karena ketentuan mengenai pendidikan dan ketentuan mengenai apa namanya lama kerja itu juga sebenarnya jadi pertimbangan jadi kalau pendidikan itu kan kayak fast track kalau mau cepat naik yaudah pendidikan dulu sudah itu nanti impasing tapi kalau tidak yaudah reguler gitu nah sepertinya memang Pak Agung Bapak Ibu yang kami hormati Bu Haryati ya dari Banyumas ya admin kes boleh nggak di puskesmas yang mana dan lain sebagainya ini adalah memang harus dibicarakan harus dibicarakan di dinas kesehatan yang dinas nanti harus membagi mana admin kes yang di puskesmas mana yang admin kes harus di dinas kesehatan apakah bisa puskesmas itu nanti sampai admin kesnya sampai media nah bisa tidaknya beban kerja beban kerja admin kes di sana memungkinkan nggak untuk ruang lingkup pekerjaan menyusun pedoman menyusun SOP itu memenuhi memenuhi satu keranjang itu ibaratnya satu syarat untuk menduduki jabatan itu ya kalau bisa memenuhi tentu sangat mungkin bisa tapi kalau tidak ya sebaiknya memang karirnya tidak di situ gitu admin kesnya karirnya di puskesmas sampai di muda sampai di iya ya sampai di muda kemudian setelah mandi ya baru ke dinas kesehatan jadi Pak Agung rasanya dari puskat mutu sudah pernah bersurat ya ke seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota untuk bagaimana pengusulan formasi ya sudah ada bersurat dan dinas kesehatan bisa mengajukan bagaimana cara mengusulkan formasi syaratnya apa saja siapa saja yang bisa menempati posisi tersebut nah itu pertemuannya ada sendiri itu ya di Dr. Jeffrey jadi Dr. Jeffrey ya mungkin nanti bisa juga Pak Agung kalau masih ada waktu Pak Jeffrey juga bisa diundang nih untuk menjelaskan tentang bagaimana mengusulkan formasi melalui sekarang kan ada e-formasi elektronik formasi jadi tidak perlu mengusulkan formasi itu bisa melalui e-formasi tapi yang mengusulkan tentu bukan orang per orang harus lembaga ya kan karena formasi itu milik lembaga miliknya dinas kesehatan miliknya pemerintah daerah miliknya kalau puskes diberikan kemenangan untuk itu ya Pak Agung ya jadi kalau puskes saya belum tahu karena biasanya puskes itu kan dibawah pembinaan dari dinas kesehatan tentu dinas kesehatan yang paham ada formasi atau tidak mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan makasih Pak izin Pak ya izin Pak Sidin menambahkan terkait dengan pertanyaan Bu Yus memang Pak dari puskes Puska Mutu selalu membina kami Pak instansi-instansi unit pembina jagung kesehatan yang ada di kementerian kesehatan Pak termasuk juga penghitungan ABK Pak dan dari puskes Kutu dan Pak Jepri dan tim telah membuat aplikasinya Pak aplikasinya jadi tinggal pekerjaan membuat kerangka acuan membuat dokumen pedoman berapa berapa jumlahnya nanti keluar jumlah orangnya Pak baik aplikasi tersebut itu sudah Pak dan kami juga pada tahun 2018-2019 telah mesosialisasikan Pak terkait jabatan fungsional admin kesini dan alhamdulillah Pak bahwa pada tahun 2016 Pak diinformasikan bahwa admin kesini di Indonesia itu 1600 Pak nah untuk di pusat cuma satu orang Pak ya di daerah 1600 di pusat hanya satu orang dan sampai dengan akhir 2019 tetap satu orang dan alhamdulillah tahun 2000 ini sudah 60 kurang lebih 60 orang Pak admin kesini yang sudah dilantik untuk jenjang madianya juga sudah yang berproses impasing saat ini juga sudah mungkin puluhan Pak mungkin untuk di pusat saja dan kita juga Bapak Ibu sekalian menginformasikan bahwa kita sudah melakukan hukum online untuk uji kompetensi bagi daerah-daerah yang belum siap terkait dengan tim penilai Pak kemudian itu untuk puskesmas Pak kami di perubahan naskah akademik Pak dalam revesi Permenpan 2000 ya Pak terkait dengan butir kegiatan yang di bawah bimbingan pusat mutu itu juga telah membuat kriteria Pak usulan bahwa di puskesmas itu minimal satu orang minimal ya Bu ya bisa itu dua untuk jenjang pertama gitu Pak kemudian itu juga kita sudah di misalnya di rumah sakit itu sudah ada ketentuannya juga Pak sudah ada batasan-batasannya tetapi untuk puskesmas minimal untuk jenjang admin kes pertama itu satu orang tetapi untuk muda tidak ada Pak untuk di puskesmas tetapi di puskesmas adalah minimal satu orang jadi dua atau tiga boleh gitu sebab minimal tetapi jenjang sampai dengan jenjang ahli pertama kemudian terkait dengan S2 tadi Pak tadi memang kami baru terinfo ini Pak yang terkait dengan S2 ini jenjang ahli Pak nanti harus ahli ini kan baik dari ahli pertama muda dan madia Pak kebetulan admin kes dan kami juga dalam revisi permenpan ini sedang mengusulkan sampai jenjang ahli utama Pak gitu ya Pak jadi Bapak Ibu ya para jangkung admin kes siap-siap nih Bu Bapak Ibu harus sehat sebab kita 65 tahun nih baru pensiun gitu Bapak Ibu jadi itu ya Bapak Ibu sekalian kemudian terkait dengan jadi terkait dengan S2 ini Pak nanti untuk ketetapan regulasinya tinggal kami menunggu ya Pak karena masih diberlakukan yang masih S1 jadi belum di dicanangkan masih tetap yang masih S1 ini tetapi kami sangat apresiasi sekali Pak sebab tugas utama admin kes itu Pak selain dari pendidikan pelayanan administrasi kesehatan dan pengembangan profesi yang harus dilaksanakan minimal 80% dan kegiatan penunjangnya maksimal 20% gitu ya Pak salah satunya juga adalah kegiatan seperti ini Pak untuk kegiatan penunjang mengikuti kegiatan bidang seminar ya Pak apabila peserta itu angka kreditnya satu orang eh satu angka kreditnya satu dan itu yang kami sedang koordinasikan kepada puslat dalam hari ini Pak ya jadi ada PADK Pak selaku unit pembina dan instansi pembina dari instansi pembina Kemenkes terkait admin kes dan unit pembina di admin kes di PADK selalu meningkatkan pelayanan Pak nah baik link zoomnya Pak dari tadi kapasitas 100 sekarang sudah mencapai 500 gitu ya Pak untuk mengakomodir Pak kawan-kawan para javung admin kes yang ada di Indonesia dan juga nanti dari kegiatan seperti ini Bapak-Ibu sekalian peningkatan kompetensi seperti ini ya Bapak-Ibu nanti dari ini kita akan mendapatkan e-sertifikat ya Bapak-Ibu yang bisa Ibu nanti klaimkan kepada dimasukkan ke dalam butir kegiatan kegiatan penunjang gitu ya Bapak-Ibu nanti kita bahas itu di forum tersendiri gitu ya butir kegiatan admin kes ini dan terima kasih Pak Sidin atas masukannya Bapak-Ibu sekalian kita akan melaksanakan kegiatan pengembangan Bapak-Ibu sesuai dengan arahan dari pimpinan dari Ibu Dwi bahwa komitmen dari PADK dalam meningkatkan kemampuan kompetensinya ya terkait dengan kebijakan-kebijakan terbaru dan kemudian sinkronisasi antara butir kegiatan dengan pekerjaan Bapak-Ibu dan tadi apa yang disampaikan Pak Sidin terkait dengan regulasi-regulasi terbaru Pak Pak terima kasih Pak kami atas masukannya dan kami nanti Pak akan mengganggu terus Pak terkait dengan sertifikasi ini Pak dan penizinan tenaga kesehatan ini Pak karena tugas dari admin kes adalah itu Pak tadi yang Bapak kalau dia analis kebijakan dia adalah penyusunan penyusunan terkait rekomendasi kebijakan dia terkait dengan penyusunan rekomendasi kebijakan ketika rekomendasi kebijakan itu sudah diserahkan kepada pimpinan tinggi Pak ya Pak dalam ini mungkin S1 atau S2 sudah ditetapkan barulah nanti admin kes yang bekerja terkait dengan penyusunan Pak mungkin Pak Agung sedikit menambahkan Pak Agung jadi Bapak Ibu yang kami hormati nanti terkait dengan sertifikasi itulah yang saat ini di dalam Jafung itu kan penilaiannya biasanya oleh atasan atau oleh tim tetapi kita tentu kriteria tim itu juga ditentukan nah inilah yang mungkin perlu distandarisasi makanya kalau kami mengharapkan dilakukan oleh nembaga sertifikasi yang independen agar memang yang menjadi asesor yang menjadi penilai itu memang benar-benar memiliki kompetensi sebagai penilai kan kadang-kadang atasan mungkin bukan admin kes tetapi dia karena atasan jadi harus bisa melakukan penilaian terhadap staffnya padahal secara apa namanya Bapak bayangkan saja sekarang tidak ada eselon 2 misalnya Pak eselon 2 harus menguji sekian banyak mungkin enggak nah tapi kalau itu ditetapkan melalui nembaga sertifikasi atau oleh tim yang independen tentu akan lebih memudahkan ini menjadi pemikiran ke depan kalau untuk yang non-ASN kami memiliki sistem ya untuk yang tenaga kesehatan yang bekerja di sektor swasta kita sistemnya adalah melalui LSP jadi ini yang kita setiap dia mau naik jenjang dan tidak itu kan urusan rumah sakit masing-masing tapi dia kompeten atau tidak itu ditetapkan oleh LSP tadi itu Pak itu mungkin sebagai catatan aja terima kasih terima kasih Pak Sidin dan kami juga Pak mohon pamit iya Pak terima kasih Pak Sidin atas perkenannya Bapak Ibu sekalian kami terima kasih Pak Sidin atas ininya izin Bu Dwi kami telah melakukan telah disampaikan oleh Pak Sidin materi-materinya terkait dengan sertifikasi tenaga kesehatan dan perizinan baik Bapak Ibu sekalian nanti ada beberapa chat dari Bu Kodah saya izin Pak oh iya baik mungkin sebentar Pak kami Bu Dwi Bu Dwi silahkan Bu sekalian menutup Bu baik terima kasih Pak Sidin ini ilmunya sangat bernas sekali buat kita semua Pak tentu Pak Agung ini teman-teman mungkin masih banyak yang ingin juga didiskusikan terutama terkait keberadaan dan ini banyak ada yang bertanya tentang ABK nanti kita forum tersendiri Bu terkait dengan PADK baik Bapak Ibu kalau begitu Pak Agung juga terima kasih sudah memudahkan dengan sangat baik Bapak Ibu terima kasih banyak juga kehadirannya luar biasa sampai akhir masih 100 lebih orang-orang yang disini dan Alhamdulillah 141 dan beberapa sudah mendapatkan sertifikat mudah-mudahan jangan lupa masukkan buat kami selalu untuk ditunggu untuk perbaikan ke depan baik kalau begitu Bapak Ibu jangan lupa mark kalendernya save the date untuk next Wednesday Rabu depan kita persiapkan lebih baik Pak Agung baik secara materi narasumber maupun pelaksanaan zoom meetingnya terima kasih banyak Bapak Ibu terima kasih Pak Sidin Bapak Ibu terima kasih sudah foto ya Bu kita foto foto ini sebentar foto baik-baik silakan ya Pak Ibu mau dibuka Bapak Ibu kameranya apa-apa Mbak Nita baik satu dua slide selanjutnya satu kita ada enam slide foto ini yang ketiga ya next yang kelima tolong dinyalakan videonya Bapak Ibu terakhir dua tiga warnanya mantep Pak terima kasih Bapak Ibu ketemu kembali baik Bapak Ibu terima kasih terima kasih Pak Bapak Ibu terima kasih Pak terima kasih Pak berikutnya tetap pakai masker jaga jarak dan rajin mencuci tangan salam sahabat terima kasih Pak terima kasih Pak dari di Bapak Ibu yang terhormat Bapak Ibu terima kasih telah hadir dan berpartisipasi dalam acara virtual meeting kami pastikan Bapak Ibu telah mengisi form kehadiran selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya tetap pakai masker Jaga jarak dan rajin mencuci tangan Salam Sahabat Bapak Ibu yang terhormat Terima kasih telah hadir dan berpartisipasi dalam acara virtual meeting kami Pastikan Bapak Ibu telah mengisi form kehadiran Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya Tetap pakai masker Jaga jarak dan rajin mencuci tangan Salam Sahabat Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya Bapak Ibu yang terhormat Terima kasih telah hadir dan berpartisipasi dalam acara virtual meeting kami Pastikan Bapak Ibu telah mengisi form kehadiran Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya Tetap pakai masker Jaga jarak dan rajin mencuci tangan Salam Sahabat Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya Terima kasih telah hadir dan berpartisipasi dalam acara virtual meeting kami Pastikan Bapak Ibu telah mengisi form kehadiran Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya Tetap pakai masker Jaga jarak dan rajin mencuci tangan Salam Sahabat Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya Terima kasih telah hadir dan berpartisipasi dalam acara virtual meeting kami Pastikan Bapak Ibu telah mengisi form kehadiran Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya Tetap pakai masker Jaga jarak dan rajin mencuci tangan Salam Sahabat Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya 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 Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya